Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan video materi TIK Netuja kali ini kita akan mulai mempelajari menu-menu dalam Microsoft Office Word setelah pada materi sebelumnya kita mempelajari bagaimana cara membuka Microsoft Office Word lalu menyimpan file-nya kita lanjutkan ke materi bagaimana cara kita mengetik walaupun sebelumnya kalian sudah mempraktekkan bagaimana cara mengetik dan menyimpan file-nya untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan menu-menu dalam Microsoft Office Word oke, kita buka Microsoft Office Word-nya kita beli dokumen dan yang akan kita pelajari menu home ya yang pertama kali kita pelajari ini menu home dulu setelah kemarin kita bagaimana cara menyimpan ya di menu file-nya di menu file ada shape, shape as atau menyimpan di gambar shape ini ya nah menu home ini banyak penggunaannya atau menu-menunya bagaimana cara menggunakannya akan kita pelajari pada materi pertama kali ini kita mulai saja bagaimana cara menggunakan menu-menu dalam menu home ini kita mulai dari sebelah paling kiri ini ya ini ada tanda panah puter seperti ini ini eee ctrl jet ya ini fungsinya adalah ando fungsi ando ini bapak praktekan ini kita nulis karena ini kita salah nulis ini bisa kita ando klik satu kali jadi hilang semua jadi membatalkan perintah sebelumnya ando itu ya nah kalau ini disebutnya redo jadi kalau kita klik berarti membatalkan perintah melakukan perintah sebelumnya jadi mengulangi perintah sebelumnya jadi balik lagi ya jadi ando dan redo jadi redo ya sebenarnya atau undo gitu ya nah kira-kira seperti itu untuk menu ando ini nah kalau ini paste ya ketika kalian ingin menempelkan lalu di contohnya gini mungkin kalian pernah dengar istilah copy paste nah copy paste ini paste ini artinya tempel jadi kalau copy itu salin paste ini tempel jadi ketika kita ingin menempelkan tulisan ini makanya copy dulu trlc ya atau ini copy kalian ingin tempelkan di bawah disini klik paste nah otomatis ini semua tertempel disini jadi salin tempel dalam bahasa indonesianya nah kira-kira seperti itu ini fungsi copy paste jadi menu ini adalah copy paste coba lagi tadi sudah bapak copy dulu ya ingat kalau mau copy harus di block dulu ya di block ini adalah pencet saja jangan dilepas lalu seret atau drag copy lalu klik paste ada cara yang kedua copy paste ini kita klik terus seret terus klik nah ini muncul seperti ini ya klik kanan disini nah ini ada tulisan copy klik kiri sekali kita pastikan dimana kita ingin tulisan ini ada klik kanan lagi paste pastinya ada banyak pilihan kalau ini hanya text kalau yang ini bisa dengan gambar kalau ini formatnya digabungkan kalau ini tetap seperti asalnya kita klik saja ini kita akan seperti ini jadi paste ini paste dengan format seadanya gitu ya format asalnya nah ini menu copy paste kalau yang ini apa nah ini untuk format painter jadi kalian bisa disorot ya terus klik ini jadi jika kalian ingin mengopi dengan format yang lain bisa menggunakan ini tapi ini untuk bateri yang lebih lanjut ya nanti kita jelasan lebih lanjut kali ini kita belajar menu ini copy paste aja dulu nah itu menu copy paste nah kalau yang ini adalah ini menu untuk khusus font font ini tulisan atau huruf jadi ini untuk jenis hurufnya ini jenis hurufnya adalah jenis huruf kalibri kalibri body jenis hurufnya kalau ingin kita ubah dengan jenis yang lain fontnya atau hurufnya tinggal klik tanda panah ini ya pilihannya ini banyak ada agency ada kalibri light paling atas ya kalibri body yang ini defaultnya atau bawaannya ada agensi FB ada algerian ada area area black area narrow dan sebagainya ini gua akan contohkan biar kelihatan ya ubahannya nah kita block kita ganti tulisannya nah jenis hurufnya seperti ini area seperti ini area black seperti ini area narrow seperti ini area rounded sampai nanti paling bawah mungkin kalian ya yuk gothic seperti ini tulisannya ya jadi macam-macam tulisannya bawaan dari microsoft nya yang paling sering kita gunakan nanti adalah yang ini kalibri area dengan times new roman jadi tulisan yang paling sering kita gunakan dalam mengetik adalah 3 macam ini times new roman kalibri dan area atau biasanya ada sun sheriff yang paling sering biasanya seperti itu ya kebawaan dari microsoft office ini nah itu jenis font ada lagi yang ini menu yang ini adalah untuk ukuran font kalian bisa besar dan kecilkan ukuran font nya disini tinggal klik kalau disini ada ukuran paling kecil ada 8 paling besar 72 tapi sebenarnya ini masih kita bisa tambah besar tambah besar pertama kecil tinggal kita ketikan disininya ya pokoknya pengen ukuran 3 itu klik eh kecil ya ukuran 10 ukuran 72 atau kalian ketikan 90 ukuran huruf 90 seperti ini jadi kira-kira seperti itu ini untuk ukuran huruf nah ini yang menu ini sama juga untuk meningkatkan dan menurunkan ukuran huruf ini meningkatkan kalau ini untuk menurunkan ukurannya bisa pakai ctrl shift lebih kecil dan ctrl shift ini lebih besar jadi sama saja ukurannya tinggal klik klik gitu ya supaya ukurannya gede yang kita inginkan kalau ini bisa kita langsung pilih disini atau ketikan kalau ini manual satu-satu nah kalau yang ini mengguna mengubah case atau lowercase uppercase ya contoh yang ininya ingin dinaikkan klik ini lowercase itu bisa diubah nanti atau uppercase jadi lebih gede atau case normal semang semuanya gini oke segede gede itu seperti itu untuk lowercase dan lowercase kalau ini untuk menghapus semua format tulisan kita jadi contohnya ada tanda ini kita ini jadi hilang semua formatnya tadi di tengah jadi ke sisi gitu ya nah itu seperti itu itu ya seperti itu nah kalau yang ini kita lanjut ke ini ke B I dan U kalau B ini untuk membuat tebal tulisan kita contohnya ini tanda B kita blok dulu ya maaf nanti yang punya tulisan ya tidak bosan pink nah ini kalian klik B ini jadi tebal hurufnya itu orang sinoma kandal nah kalau klik I ini ini jadi italic ini miring jadi nah tulisannya miring seperti ini terus kalau U ini adalah garis bawah underline ya kita klik coba jadi underline jadi ada underline nah ini berarti aktif semua jadi tulisannya tebal miring dan ada garis bawah underline ya nah kalau lambang ini nah ini kalau lambang ini adalah strike through jadi kalian ingin mencoret tulisannya nah klik ini jadi ada coretannya seperti itu nah kalau ini untuk subscribe subscribe itu kecil ya jadi kecil kalau nah ini jadi besar di atas subscribe jadi di bawah kalau yang ini super subscribe jadi di atas jadi ini fungsinya nanti untuk membuat rambang derajat jadi kita balikkan ke normal contohnya gini kita bakal 100 derajat 100 derajat ini 1000 0 nya ini yang terakhir kita bisa pakai superscript 0 ini berarti tulisannya jadi 100 derajat itu cara membuat superscript atau lambang derajat kalau kalian tidak temukan lambang 0 di atas kalau kalian nulis 2 kuadrat tinggal kalian klik 22 gini lalu pakai superscript di atas ini lalu subscript berarti di bawah ya ingat superscript di atas nah ini untuk subscript dan superscript nah kalau ini ini untuk membuat efek tulisan bapak normal akan lagi contohnya seperti ini nah ini tulisannya jadi berubah kalian lihat aku gedein dulu kalian bisa ubah efek tulisan kalian jadi seperti ini mumpulnya outline nya ini bisa kalian pilih atau pinggir nya atau garis pinggir nya nah ini untuk lambang A ini efek jadi text efek protipography nah kalau yang ini seperti apa nah ini untuk highlight atau highlight ini kalau kalian menulis cara manual tulisan tangan terus kalian ingin tandai biasanya kalian gunakan stabilo nah ini fungsinya sama dengan stabilo kalian tandai warna dengan ini pencetnya ini yang dimaksud dengan text highlight color ya nah itu menu text highlight nah kalau yang ini adalah menu untuk mengubah warna huruf jika klik kalian pilih warna huruf kalian ini kan hitam ya kalian ubah jadi merah di block dulu kalian ubah jadi warna merah tulisannya jadi gitu atau kalian pilih warna yang lain menjadi pink kira-kira seperti itu cara mewarnai huruf ya menu di dalam home ini nah kalau yang ini kita lanjutkan ini untuk membuat urutan tapi tidak dengan angka disebutnya bullet ya nah ini tandanya macam-macam ada titik gede ini bulat ini solid warna hitam ada tanda bulat ini tapi kosong kotak terus ada ini warna-warni seperti ini lalu ada seperti ini tanda ini dan tanda checklist ini kalau bapak contohkan ini kalian mau turn baik di pinggir ini dengan tanda urutan tadi tinggal klik ini jadi seperti ini kalau boleh ini 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 seperti itu ya ini dalam menu home jadi bullet library disebutnya nah kalau yang pinggirnya ini kita lanjutkan nah yang ini adalah dengan angka kalian bisa pilih forwardnya angka satu titik gitu ya atau satu tanda kurung tutup ini atau pakai romawi pakai abjad abjad kapital pakai abjad kecil dan kurung buka abjad kecil dan titik lalu romawi kecil ya boleh kalian pilih kalau ingin menulis sebuah urutan gitu ya nah kalau tadi bulat disebutnya kalau ini numbering kalau bagaimana kalau urutannya bertingkat gitu ya nah ini kita gunakan yang ini bisa kita gunakan ini listnya ini 1 tulis di bawahnya A gitu A B C D A 1 B 1 C 1 D gitu ya nah ini untuk tersebutnya list yang bertingkat bertahap jadi levelnya beda lagi jadi lebih menjorok ke kanan kira-kira seperti itu nah bagaimana untuk menu yang lainnya yang ini nah ini untuk mengurangi indent ini garis awal tulisan atau garis akhir akhir tulisan bahwa contohkan tulisannya buru dulu hingga huruf semuanya ters berikutnya menjorokkan ters tempat yang terhutam melihat ini saya ters saya tidak nah ini kita coba decress indent nah ini kan tidak berubah ya inggris indent jadi seperti ini kalau decress kita ulangi lagi jadi seperti itu jadi awal akhir tulisan indent ini kalau di ruler ini ruler disebutnya ya garis nah ini ya jadi eh kita lihat ukurannya adalah ini rulernya ini yang dimaksud dengan indent untuk ini apa ini untuk shot atau menyortir ya menyaring tulisan berdasarkan urutan angka atau alfabet kalau angka itu 1 sampai 10 atau sebaliknya 10 sampai 1 kalau alfabet A sampai Z atau sebaliknya Z sampai A tapi ini akan bebat terangkan nanti di materi yang lebih lanjut fungsinya itu yang dimaksud dengan shot ya Nah kalau ini untuk menunjukkan atau menghilangkan paragraf yang akan kita ubah ya editing nanti ini bagiannya editing eh format ya format jadi memformat tulisan kita yang akan kita ubah ini menggunakan ini tapi ini nanti menu yang lebih lanjut lagi nah eh menu ini ada 1234 ini untuk eh paragraf ya pengetulian paragraf ini untuk rata kiri nah ini yang bapak kalau tulis ini maco yang tulis maco ini adalah rata kiri kalau ini rata tengah-tengah jadi di tengah-tengah ya tulisannya kalau ini rata kanan jadi yang rapinya yang di kanan kalau ini justify rata kiri-kanan kalau tulisannya itu kira-kira cara pengaturan rata kiri-kanan ini yang dimaksud dengan justify atau rata kiri-kanan itu kira-kira cara pengaturan rata kiri-kanan tengah dan rata kiri-kanan yang ini adalah untuk line spacing ya atau ukuran spasi dari tulisan kita nah ini contohnya agar ngang ya kita bisa ubah ukurannya di sini kalau satu seperti apa kalau 11,15 atau 1,5 berapa bisa kalian lihat perbedaannya di sini ya nah ini untuk mengatur jarak ranggang tulisan dalam tiap baris nah kira-kira seperti itu nah ini yang ini adalah setting eh shadow ya tulisan kita bisa pakai bayangan pilihan 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 warnanya banyak ini ya kalau eee kuncian biasa normal ya tanpa warna kalian bisa tambahkan warna yang kalian inginkan atau shadow shading disebutnya kira-kira kira-kira seperti itu nah yang ini adalah untuk membuat garis atau border dalam tulisan ya ini bapak pakai border semua tulisan jadi ada bordernya kalau tanpa border atau border ya kira-kira seperti itu nah eee ini untuk eee gaya penulisan normal tanpa spasi heading 1 heading 2 nah ini heading ini untuk judul ya kalau tulis isi tulisan adalah eee kita pilih saja normal kalau no spacing nanti eee tanpa spasi tulisannya eee menyatu semua nah seperti itu menu di paling pinggir ini adalah find replace eee ini menu editing nanti lebih lanjut dan dapat terangkan di materi selanjutnya yang lebih eee lengkap jadi ketika kalian sudah bisa menggunakan menu-menu dasar ini nah kira-kira seperti itu eee pengenalan tentang menu home dalam microsoft office wood semoga kalian paham eee kalian bisa ulang-ulang video ini untuk lebih memahami dan kalian praktekkan nanti untuk penugasannya eee nanti akan bapak kirim eee contoh file yang harus kalian tulis ya yang tuh tulisan dalam microsoft office wood ini yang kalian harus tulis ya eee kalian tulis dan ketik eee sama persis dengan yang bapak tulis jadi contohnya ini eee tulisan blackpink ini tulisan blacknya warna hitam pinknya warna pink gitu ya terus ada eee highlight berarti kalian tulis pakai highlight terus ini ada shading uangnya kalian eee harus gunakan shading atau eee kurupnya miring gitu ya gunakan miring jadi tiru dengan sama persis kemudian eee video materi TIK kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati